Kita akan ledakan si Kenshin Iya bisa dihentikan sama Kenshin Wuhh gila kencang juga dia Oke halo guys and welcome back on my channel program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Truck untuk game basara 4 Sumeragi Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan cerita dari si Nagamasazai Sekarang kita akan masuk ke karakter yang berikutnya Yang dimana ini merupakan karakter baru ya Yaitu si Goto Matabe Let's go Kita akan masuk ke dalam drama story Ya jadi disini dikarenakan Goto Matabe ini merupakan karakter baru Jadi di basara 2 basara 3 yang gak ada storynya ya Dia hanyalah menjadi officer biasa Di Samurai Warrior dia sangat sering muncul ya Menjadi officer juga Tapi kalau di basara 4 Dia menjadi karakter yang playable Oke untuk ceritanya disini si Goto Matabe Itu dia itu adalah bawahan dari kelompok Teutomi ya Yang dimana dia itu pengen untuk mengalahkan beberapa orang yang kuat Agar bisa mendapatkan hati dari si Hideyoshi dan juga para atasan yang lainnya Oke kita akan coba lihat pertarungan pertama kita akan melawan siapa ya Oke ternyata pertarungan pertama kita akan melawan si Kenshin ya Gue akan beli kostum dulu guys Ya ini kostumnya kayaknya cuma merubah warna Dan gue akan beli satu skill baru yaitu skill yang L1 kotak ya Oke let's go Kita akan masuk ke map Kawanakajima ya Mapnya Kenshin Kita pakai kostumnya Ya kostumnya hanya merubah warna doang sih Ya gak terlalu bagus ya Cuma coraknya pun juga ikut ganti Untuk senjatanya disini gue sudah dapet senjata yang oke Ini bentuknya keren sih Iya ini yang paling kuat ya Oke tapi gue suka sama bentuknya Bentuk yang ini ya senjata yang tulang-tulang gitu Tapi gue akan pakai yang paling kuat Soalnya disini kita akan melawan si siapa Kenshin ya Untuk skillnya disini gue sudah unlock skill R1 sama L1 segitiga ya Kita akan coba lihat ini bener-bener pertama kalinya gue pakai si Gotomatabe Biasanya gue jadikan dia sebagai asis ya atau partner Ya disini untuk si Gotomatabe Partner yang cocok berarti dari kelompok Toyotomi juga ya Gue mungkin akan pakai Kita pakai ini aja Sahabatnya si Gotomatabe Yaitu Kanbei Kuroda Ya mungkin gue akan pakai Kanbei aja ya Yang lebih cocok sama si Gotomatabe Soalnya yang lainnya kayaknya Kurang cocok dan sudah pernah gue pakai sih Iya gak ada yang cocok guys Misalnya Gotoh ini kan dia Enggak terlalu dekat ya Dengan para Apa karakter yang lainnya Gak mungkin gue Bawa si Hideoshi Ataupun Hanbe Takenaka ya Ya Mitsunari Mitsunari kayaknya terlalu OP sih Kalau dibawa ke map ini ya Iya Mitsunari terlalu OP guys Jangan-jangan Mitsunari Mungkin ya ini aja lah Pilihan gue yaitu si Kanbei Kuroda Oke let's go Dia akan masuk ke dalam map Kawanakajima Melawan si Kenshin Jadi disini tuh ceritanya adalah Si ini ya Gotomatabe ini Dia itu adalah Bawahan kelompok Toyotomi Tapi dia merasa bahwa dia tuh sering Dicuekin Dicuekin sama si Hideoshi Dikarenakan disini Hideoshi sudah memiliki Beberapa tangan kanan yang cukup kuat ya Contohnya ada Mitsunari Ada Hanbe Takenaka Ada Yoshizu Gotani Ada Sakon Shima Jadi disini Membuat Si Apa Si ini ya Gotomatabe ini merasa Cemburu ya Dikarenakan dia sebagai Salah satu tangan kanan tuh Seperti dicuekin sama Hideoshi Akhirnya ya Seperti yang kalian lihat Disini Gotomatabe ini memiliki buku Sebuah buku yang dimana Isinya adalah Target yang akan di Apa di kalahkan ya Sama si Gotomatabe Oke ini gue belum Belum apa-apa Baru di awal Sudah dapet Rolet Iya anjir Langsung dapet Akatsuki Maru Oke ini kita sudah Sering ya Masuk ke dalam map ini Dimana kita harus Menjaga dua base Hmm Ya jadi disini Gue akan jelasin lagi ya Untuk storynya Jadi si Gotomatabe ini Merasa Dia cemburu ya Cemburu dengan Tangan kanan yang lainnya Akhirnya dia pengen Apa Pengen menunjukkan Pengen show of power ya Kepada Hideoshi Dengan cara Mengalahkan orang-orang kuat Nah ini salah satunya adalah Si Kenshin Uesugi Kita akan coba lihat ini Pertarungan melawan Kenshin ini Akan merubah Karakteristik dari si Gotomatabe ya Yang dimana Ini merupakan pertarungan Si Gotomatabe Pertama kali Merasakan yang namanya Yang namanya kekalahan Jadi Ini yang membuat Mental Dan juga Karakteriasi Goto ini Lumayan seperti Orang apa ya Orang sinting gitu ya Orangnya itu bener-bener kayak Ya mentalnya kayak Kayak kena ya Kena mental gitu Jadi pada saat dia Pertama kali dikalahkan Kenshin Itu membuat Dia menjadi Seperti ini ya Menjadi seperti kayak orang gila gitu But let's see Kita akan coba lihat disini Ya ini software Anjir Dapet Akatsuki Maru lagi men Ya ini gacha gue Lagi bagus banget sih Mantap Ini gue bisa menyelesaikan map ini Dengan Lebih cepat ya Belum apa-apa Udah dapet Akatsuki Maru Tuh dua kali Oke let's go Disini kita akan kalahkan Si Kanetsugu Nawe ya Kita akan pindah Ke sebelah kanan Cus Oke bentar ya Kanetsugu Gue akan ambil Base-nya dulu Yuk kita tembak Pake laser Cus Sip Iya ini Anjir Dapet Akatsuki Maru Untuk ketiga kalinya Wah gila sih Ini Gue gak pernah Gak pernah Seperti ini sebelumnya Ini tiga kali Berturut-turut ya Gue dapet Akatsuki Maru Terus guys Wah ini Ini video bakalan Singkat banget sih Soalnya Musuh itu akan Bisa gue kalahkan Dengan sangat cepat ya Oke Iya Seperti biasa ya Kasuga Aduh Gue sudah mulai bosen Melihat Kasuga Nungguing Seperti itu ya Let's go Kita akan pindah Ke bagian tengah Sekarang Dikarakan disini Ketika Kasuga muncul Itu Pasukannya menjadi Lebih banyak Di bagian tengah Oke Kita akan hentikan Kasuga Ini bentar Ini agak susah Untuk belok ya Menggunakan Akatsuki Maru Soalnya gerakannya Cepat gitu Mampus Nice Iya Kanesugunaway Juga mati Sip Iya Ini server Si Gotomatabe Enak banget loh Dipake Iya Skill segitiganya Dia melempar Melempar Senjatanya Jadi senjatanya Seperti boomerang Bisa balik Gitu ya Iya Enak banget sih Pake si ini Gotomatabe Oke Iya Ini belum Belum 10 menit Anjir Pertarungannya Bener-bener Singkat banget ya Belum apa-apa Kita sudah Melawan si Kenshin Dikarenakan tadi Gue 3 kali berturut-turut Mendapatkan Akatsuki Maru Iya Untuk Skill yang L1 kotak Menurut gue Kurang bagus sih Iya Itu dia Kayak seperti Apa ya Seperti membuat Adanya Asap gitu ya Gue gak tau Asap apaan Tapi Gue yang Suka tuh Skill yang Segitiga Dan juga Skill R1 Itu Itu bener-bener Mantep banget ya Ayo sini Ya Anjir Wah Gila sih Itu Itu Barbar banget sih Digesek Gesek Gitu Anjir Iya Wah itu Itu musuh Harusnya Tubuhnya Udah Tercincang Cincang Dikaya Gituin What the hell Jadi gerakannya Si Goto Cukup Barbar ya Soalnya Dia memang Orangnya Sinting Kayak gini Dan ini Diceritakan Bener-bener Pertama kali Pertama kali Pada saat Si Goto Merasakan Yang namanya Kekalahan Jadi dia Belum pernah Merasakan Dikalahkan Sebelumnya Dan di lokasi Ini Dia akan Dikalahkan Sama si Kenshin Jadi disini Gue sudah cukup Membaca-baca Sedikit Mengenai si Goto Matabe Dan gue juga Sudah pernah Menjelaskan Ini di Basara Yukimura Den ya Kalau gak salah Ya Tuh kan kalian Lihat Skill untuk R1 nya Yang dimana Dia menjadikan Senjatanya Sebagai boom Rangit Kayak gitu ya Itu bener-bener Keren guys Ya Gayanya Barusan yang Cukup Cukup Mengerikan Dia menjilat Senjatanya Sendiri Anjir Oke Ya Oh ada Rolet Nice Oke Ini kalau Dapet Akatsuki Maru Lagi Wah Gue parah Beruntung Banget Oke Sekarang Mendapatkan Si Pembawa Bom Ya Ini larinya Lucu Oh Dia bisa Bergaya Gue baru Tau Guys Iya Dia Gayanya Seperti Itu Oke Let's Go Kita Akan Ledakan Si Kenshin Iya Bisa Dihentikan Sama Kenshin Uh Gila Kencang Juga Dia Tapi Dihajar Sama Kenshin Tuh Kalian Lihat Sendiri Pertama Kalinya Si Goto Matabe Bertemu Sama Musuh Yang Kuat Seperti Kenshin Uesugi Sip Disini Gue Mendapatkan Bonus Dikanakan Disini Gue Berhasil Untuk Melindungi Dua Base Tadi Digesek Gesek Kenshin Gesek Mampus Kita akan Coba Sekarang Lihat Nusonya Oh Oh Senjatanya Bisa Dikendalikan Di udara Ya Oke Itu Seperti Itu Bukan Seperti Dia Mengendalikan Boomerang Lagi Si Itu Udah Seperti Magic Ya Senjatanya Bisa Diputer Puter Di udara Gitu Oke Tapi Itulah Dia Dimana Kalau Di Pertarungan Ini Kita Berhasil Mengalahkan Kenshin Tapi Di Ceritanya Itu Disini Yang Menang Adalah Si Kenshin Jadi Kenshin Tidak Bisa Dikalahkan Sama Goto Matabe Dan Membuat Goto Matabe Cukup Depresi Dikalahkan Oleh Sang God Of War Yaitu Kenshin Uesugi Oke Nice Lumayan Gue Naik Level Menjadi Level 13 Dan Untuk Video Berikutnya Kita Akan Melawan Si Masa Menedate Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys D D Bo